Di video kali ini aku akan membuktikan 10 Minecraft logik yang tidak masuk akal guys Mulai dari TNT yang kita taruh restontor sejaga bukan meledak Sampai air yang gak bisa drop di nether Tapi dengan cauldron dia bakal bisa ngedropin air guys Dan pokoknya masih banyak hal yang lainnya cuy Jadi kalau bagi kalian yang penasaran langsung aja tonton video ini sampai habis Halo semuanya balik lagi ke channel ini Ya jadi pada video kali ini guys ya Gue bakal membuat video lagi yaitu 10 Minecraft logik yang tidak masuk akal guys ya Jadi gue bakal membuktikan apakah bener-bener real cuy ya Jadi gue ada tantangan buat membuktikan gitu ya Oh iya bagi kalian yang belum like video ini dan subscribe Gue mohon bantuan kalian untuk ya like video ini dan subscribe guys ya Oh iya by the way sorry banget ini gue gak pake facecam lagi Karena kamera gue rusak lagi cuy waduh parah banget dah Yaudah guys langsung aja kita menuju ke videonya ya guys ya Let's go Oke jadi untuk hal yang pertama disini Katanya scene ini gak bisa hancur sama apa itu namanya Stairs ya guys ya Jadi gue bakal buktikan aja Jadi apakah benar oke kita pertama ambil barang-barang yang lucu ya Oke jadi untuk bahan-bahannya disini ada ya button terus sama stair sama slab guys ya Nah disini gue bakal coba apakah scene itu gak bisa hancur kalau dibawahnya kita taruh stairs ya guys ya Jadi langsung aja kita pertama dimana ya Disini aja mungkin cuy kita taruh button terus kita disini taruh stair sama slab ya guys ya Terus setelah itu Eh jangan nih kita taruh slab terus disini kita taruh stairs aja cuy Nah kalau udah kita taruh Aduh sebentar kita taruh si sense nya cuy di atas ini Ya sekitar segini lah ya guys ya Sekitar 10 blockan terus kita taruh juga Se-send nya di slab nya Terus selanjutnya kita taruh di stairs ya guys ya Oke kita taruh kayak gini Nah kalau udah kita langsung aja membuktikan cuy Apakah benar-benar real gitu ya Jadi langsung aja kita bakal coba Pertama disini untuk yang button nih cuy ya Kita hancurkan apakah si sense nya ini hancur guys Oke let's go Lu kedet bro ini hancur scene nya Lu liat bro cuma sama button ya kan Nah yang selanjutnya terus sekarang sama slab guys ya kita bakal liat Dia hancur juga cuy Gila loh Bayangkan cuy Nah terus untuk yang ini stairs kita bakal liat guys ya Apa kancur Lu kedet bro Gak hancur coba ya kan Ya mungkin kata gue sih ya ini Karena si stair ini kan dia ada kayak semacam block gitu guys ya Nih kalian bisa liat aja nih Ini kan block bentuknya kotak gini ya kan Ya mungkin dia tuh rata sama si yang ini cuy ya kan Kalau misalkan si slab ya mungkin dia itu Apa cuy apa namanya loh Dia setengah block gini ya mungkin Ya entahlah gue gak ngerti lah ya Pokoknya ini hampir masuk akal Tapi ya woy gitu Dia kan masih kayak ada celah di bagian sini ya kan Ya gue gak tau sih kalian coba komen aja menurut pendapat kalian gimana gitu ya Oke guys untuk hal yang selanjutnya disini yaitu fans yang rasis guys ya Kita langsung aja membuktikan apakah benar-benar serasis itu gak sih fans ini ya Jadi pertama kita taruh ya fans di gini Taruh sini terus spruce bird Terus sama jungle fans Oke kita langsung membuktikan kita bakal taruh disini tengahnya ya asasi ya Oke bisa Terus dark Oke bisa dark ini gak rasis ya cuy ya Terus mangrove Bisa juga Cherry Bisa juga guys Terus bambu bisa juga Nah terus untuk si Apa namanya Warpet ini apakah bisa Bisa juga guys ya Ini di nether loh block nether ya kan Maksudnya di crafting ini bisa dari nether kita ambil ya Nah terus selanjutnya untuk si Chris Crimson bisa juga guys tapi kalau misalkan si nether ini ya Nether gua entah kenapa dia gak bisa gitu connect ya kan Tuh look at that bro Tapi kalau sama si dark dia bisa cuy ini kan block nether juga ya Ini juga ini kan nether nih Ini bisa ini bisa ya kan Apakah dia kelihatan item lebih item dari dark Tapi setelah gua lebih iteman si dark tadi guys ya Ini gak tau si mojang Maksudnya gimana aku juga gak ngerti sama sekali si mojang ini Kok bisa buat buatan kayak begini cuy ya Apa gue gak ngerti tujuannya Kalau menurut kalian gimana sih guys Itu ya gue juga gak tau sih Kalian tinggal komen aja guys Ya ini gimana maksudnya Yang selanjutnya disini guys ya Katanya iron golem gak bisa spawn di dalam air Tapi kalau misalkan si snowman itu bisa spawn di dalam air guys ya Jadi langsung aja kita buktikan Kita untung deket air permukaan air ini cuy ya Kita langsung aja taruh Di bagian sini guys Kita pertama taruh si iron golem guys Apakah dia bisa di spawn di dalam air cuy Kita bakal coba let's go Bener guys Ternyata gak bisa spawn di dalam air ya Tapi kalau misalkan si snowblok Eh snowblok apa namanya snowman ya Dia tuh bisa spawn di dalam air guys ya Let's go Gila cuy Bisa loh Ih gila loh Kalian bisa liat cuy Wow Eh ini kenapa gak logik gini ya Ini iron golem Coba kita crafting ulang disini ya kan Apakah dia bisa Ngespawn gitu kan cuy Aduh oke kita taruh langsung disini Bam Gak bisa sama sekali Tapi kalau misalkan si snow Kita lihat Bam Eh ini bisa guys Aduh Ini kenapa bisa begini dah Menurut kalian gimana deh guys ini Gue kagak ngerti sumpah nih Kenapa bisa begitu ya Oke guys untuk hal yang selanjutnya Disini yaitu bow gak logik guys Kalau misalkan dia tuh Gak tembus loh sama blok-blok Yang kayak begini ya Tuh ini kan ada bolongan nih guys Aturnya bisa tembus ya Jadi langsung aja kita bakal coba cuy ya Let's go Yang pertama disini ada lectern Apakah dia bisa tembus Pertama langsung aja Nah kita langsung aja Coba langsung Tembak kesini cuy Tuh kedet bro Dia gak tembus dong Ini Ini aneh banget ya Ya gak sih Ya kan nih kita bakal coba Dia gak tembus guys Ini aturan tembus coy Ini karena bloknya kan gak Gak blok solid ya kan Nah terus untuk keselanjutnya Disini ada fence Jadi ini kan tengah bolong Kita langsung aja coba Anjir sama aja coba Ini kagak bisa nembus ya kan Padahal tengahnya bolong juga dah Selanjutnya si anvil nih guys Ini si anvil kurang lebih sama Sama kayak si lectern di bentuknya ya Cuman ini lectern tuh kayak ada Rada turun sedikit ya kan Nah coba langsung aja Kita bakal coba Let's go Eh salah Kita bakal coba Aduh Kita bakal coba Baka nembus Kagak bisa juga Aduh ini kenapa deh Kagak logik coy Tapi Aneh Aneh gak sih ya Nah terus untuk selanjutnya Disini Sama trapdoor guys ya Jadi langsung kita bakal coba Bam Eh salah Nah Itu kagak tembus ya kan Aduh Nih Ini kagak tembus coy Tuh atur mojang nih Kalau misalkan dia bisa tembus guys Ini kayak lebih keren aja Apa mungkin dia ada kaca guys ya Oke untuk yang selanjutnya disini Sign guys ya Dia itu bisa tembus coy Ini kita bakal lihat aja langsung Let's go Seh Tembus dong Padahal dia papan coy Yang gue eran sama mojang tuh begitu dah Eran nih Tembus coy Gila Oke guys Untuk selanjutnya disini Tentang seputar iron golem lagi Sama si snow ya guys ya Jadi katanya Kalau misalkan iron golem itu Dia gak bisa di spawn Dari labunya duluan Atau si kepalanya ini duluan cuy ya Atau pumpkin lah ya Jadi langsung kita bakal buktikan Pertama kita taruh Misalkan gini dulu ya Nah terus kita hancurin Terus kita taruh iron blocknya Begini Terus kita buat si Iron golem gitu cuy ya Apakah bisa Bener gak bisa cuy Sumpah Coba kita ulang lagi Ini Nah bener cuy ya Jadi dia harus dimulai dari Apa tuh namanya Si iron block dulu cuy Tapi kalau misalkan dari si pumpkin dulu Dia gak bakal bisa spawn ya Nah terus untuk selanjutnya si snow nih Si snow kita spawn Bentar kayak gini aja ya Nah terus kita hancurin Kita taruh snow blocknya lagi Dia gak bakal nge spawn guys Ya kalian bisa liat aja Dia gak bakal spawn sama Kayak si iron golem Tapi kalau misalkan Kita dari si snownya dulu Terus kita taruh Dia bisa nge spawn juga guys ya Jadi gak tau nih Ini kayaknya ada kembar Antara si snow ini sama Iron ini udah guys ya Oke guys Jadi untuk hal yang selanjutnya Disini Kita sama kayak tadi Maka mencoba ngetes Tembus-tembusan Antara si slime Sama si honey block ini ya Jadi mana yang bisa tembus Apakah semua bisa tembus apa Atau tidak guys ya Jadi langsung aja kita buktikan Yang pertama dari slime Oke let's go Ini kita taruh di Tengah-tengah gini ya Coba kita liat Gak tembus guys Coba kalau misalkan Si honey block Tembus anjir Sumpah cuy Tuh Kalau bisa liat kan Kagak ada Aneh gue sumpah Ini gak logik cuy Atau si slime ini Disamain kayak si honey block ini cuy Tapi kita kenapa mojang ya kan Oke Jadi untuk hal yang selanjutnya Katanya TNT ini Kalau misalkan kita taruh TNT Terus kita taruh Si torch di bagian sini Di blok ini ya Dia bakal bisa ledak guys Tapi kalau misalkan kita taruh Di bagian tentenya Dia gak bakal ledak cuy Jadi langsung aja kita buktikan Kita pertama taruh di bagian Sini cuy Apakah bisa Oke bisa Ternyata ya Kita bakal liat Terus kita taruh TNT nya Apa si recent torchnya Di bagian TNT nya ya Dia gak bakal ledak cuy Jadi langsung aja kita buktikan Lihat bro Dia gak Gak meledak ya kan What Aneh banget dong Tapi kalau misalkan kita Taruh recent torch di bagian sini Dia bakal ledak Ya kan Wih Ilang dong Aneh gak guys ya Aneh kan Aneh banget cuy Misalkan kita taruh Kayak gini Apa di recent torchnya Di TNT nya Dia gak bakal ledak ya kan Tapi kalau misalkan kita taruh Di samping ya Dia bakal ledak Itu gue masih mind blowing Sumpah nih Si mojang Gue gak tau sih Maksudnya gimana ya Atau Coba guys Kalian komen dong Yang logikanya Kalian tinggi-tinggi nih Di maincraft Gue kagak paham Sumpah Oke guys Untuk hal yang selanjutnya Disini Air gak akan keluar Di sekeliling trapdoor guys Jadi ini Kita langsung aja buktikan Cara buatnya tuh Kayak gini nih Kita buat lingkaran Kayak gini guys Ya Kayak gini Nah setelah itu Kita taruh Water bucket Nah kalau udah Aturan Selogikanya Logiknya ya Ini tuh bakal Air tuh bakal Kayak Seenggaknya Sekeliling Si trapdoor nya lah ya Walaupun dia gak keluar ya kan Jadi langsung kita bakal coba Bam Bam Tuh kredit bro Aneh gak sih Ya minimal mah Di bagian sini Itu kan kotak begini Ya itu masih kayak Ya wajar dikit lah Tapi ya ini Aneh gak sih Oke guys Jadi untuk hal yang selanjutnya Disini kita bakal membuktikan Logic minecraft Yang selanjutnya itu Dengan ini guys Semua alat ini guys ya Jadi pertama kita bakal langsung aja Taruh satu persatu Di bagian sini Kita jejarkan cuy ya Oke Taruh chain Terus taruh iron bar disini Nah Kita bakal membuktikan Apakah kita bisa Menaiki salah satu dari ini Atau semuanya Mungkin kita bisa naikin ya Jadi yang pertama dari Ini dulu Iron bar Apa kita bisa naikin Tentunya bisa guys Ya Terus yang selanjutnya Ini change Ini juga bisa Terus selanjutnya Disini apa tuh namanya Lighting route Apakah bisa guys Oke bentar Bisa juga cuy Nah terus selanjutnya Disini ada end route Kita bakal coba Ini juga bisa guys ya Wah gege banget Tapi kalau misalkan Si fans Ini gue heran Dia itu gak bisa dinaikin Why gitu ya kan Ini gue masih heran sih Walaupun ya Kalian bisa lihat Ini sama loh Ya kan gue heran Tingginya juga Ya kurang lebih Satu blok Kan mungkin kali Atau setengah ya Oke Untuk hal yang 10 ini Atau yang terakhir ini Katanya si air itu Gak bisa drop di nether Tapi kalau dengan cauldron Dia tuh bisa ngedrop guys Jadi langsung aja Kita bakal bentuk Buat nether dulu ya Oke kita langsung aja Masuk nether cuy Apakah benar-benar Si cauldron itu Bisa menampung air Di nether guys Oke Jadi langsung aja Kita bakal buktikan cuy Disini kita bakal Ambil air dulu ya kan Terus Kita drop air disini Gak bakal bisa Tapi kalau misalkan dengan cauldron Kita taruh Terus kita taruh air Bisa cuy Wah gila sih ini Gue main blowing banget Ini ada air dong Kita press di bagian sini Dia Kayak air lanci Yang dipanasin Gak ada air cuy Ya kan tuh Sumpah cuy Oke guys Ya mungkin videoku Cukup sampai segini aja Menurut kalian Gimana untuk 10 minecraft logic ini Kalau bagi kalian Yang udah tau Kalian bisa skip video ini Atau bagi kalian Yang pengen nonton aja Silahkan tonton Welcome banget Untuk kalian cuy ya Yaudah guys Mungkin videoku Cukup sampai segini aja Bagi kalian yang belum Like video ini Mohon untuk like-nya Dan bagi kalian Yang belum subscribe Subscribe sekarang Yaudah guys Mungkin videoku Cukup sampai segini aja Sampai ketemu Di videoku Lainnya guys ya Bye bye Sub indo by broth3rmax